Intro Kapolri General Polisi Tito Karnavian namanya mencuat di bursa calon wakil presiden yang terus memanas menjelang pendaftaran capres-cawapres. Tito Karnavian menjadi salah satu nama yang digadang-gadang maju untuk menjadi cawapres. Terkait hal tersebut, Karnavian Mas Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Muhammad Iqbal telah melakukan pertemuan beberapa kali untuk berkomunikasi dengan Kapolri terkait peluang maju di Pilpres 2019 karena berdasarkan hasil survei dan dorongan beberapa elemen masyarakat. Dari berbagai survei, nama Tito masuk dalam bursa cawapres. Selain itu, beberapa kelompok masyarakat juga menginginkan orang nomor satu di polri tersebut menjadi orang nomor dua di Indonesia. Dari lembaga manapun, komunitas manapun, apapun lah, masyarakat itu adalah hak sebagai warga negara. Menyebut siapapun dan kebetulan ini kepala kebiasaan negara-kebiasaan, kepala kebiasaan negara-kebiasaan. Dan saya juga melihat, tetapi Pak Kapolri sudah menegaskan kepada saya, kepala Biro Penmars, bahwa Pak Kapolri sama sekali tidak berminat untuk di bawah pres. Biarkan Pak Kapolri menjaga keamanan, ketertiban masyarakat. Menjadi seorang polisi yang menjamin keamanan, lindung pengayung masyarakat. Apalagi saat ini ada event-event besar, Seperti ASEAN Games, ASEAN Paragames, ASEAN FD Bali, ada pemilihan legislatif, biarkan Pak Kapolri menjaga itu semua. Beliau tetap fokus kepada tugas-tugas sebagai seorang polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!